Timnas Indonesia Asuhan Shintayong, babak belur dihajar timnas Irak di matchday pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, Group F, bermain di Basra International Stadium, Irak. Skuad Garuda tumbang dengan skor mencolok 5-1. Irak yang bermain di kandang sendiri tampil luar biasa. Sejak menit pertama, tidak heran mereka mampu unggul lebih dulu lewat gol Basar Rasan dan gol bunuh diri Jordi Ahmad Shahin Patinama sempat memperkecil ketertinggalan lewat golnya di menit 45-3. Akan tetapi, di babak kedua Irak kembali bermain baik dan menambah 3 gol lewat aksi Osama Rashid, Yosef Amin, dan Ali Alhamadi. Dengan kekalahan itu, timnas Indonesia pun kini menempati dasar klasemen grup A. Sementara Irak jelas memuncak klasemen sementara dengan 3 poin. Kekalahan yang menempatkan Indonesia di posisi juru kunci dengan 0 poin, kalah selisih gol dari Filipina di posisi ketiga. Irak dipuncak dengan 3 poin, sama dengan milik Vietnam. Sementara itu Vietnam berhasil menang atas Filipina dengan skor 0-2. Dua gol Vietnam dicetak oleh Nguyen Phan Thoan ketika laga baru berjalan 16 menit. Lalu di akhir laga, tepatnya pada menit ke-94, Vietnam berhasil menggandakan keunggulan berkat gol Nguyen Bin Bak. Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua bagi timnas Indonesia. Sebelumnya timnas Indonesia harus kalah di laga FIFA Match Day melawan Argentina Juni lalu. Usai laga melawan Irak, Shin mengomentari kekalahan mencolok yang dialami Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Saya rasa ini adalah kekalahan besar dan saya ucapkan selamat kepada Irak yang bermain bagus. Kami akan mencoba bermain lebih baik pada pertandingan kandang nanti, kata Shin dalam konferensi pers. Kalah dari Irak tak membuat mimpi Indonesia ke Piala Dunia 2026 pudar karena masih ada 5 pertandingan lagi yang akan dihadapi. Yang terdekat adalah laga tandang di Filipina pada Selasa. Selain itu ST juga membeberkan penyebab mereka mengalami kekalahan. Salah satu penyebabnya adalah, yakni faktor kelelahan skuad Garuda karena melakoni perjalanan yang cukup jauh. Seperti diketahui, timnas Indonesia datang ke Irak memang terbagi dalam beberapa klotar. Rombongan utama dari Indonesia hadir pada 12 November lalu. Selanjutnya, beberapa pemain abroat yakni Elkan Bagot, Sandy Walsh, dan Pratama Arhan baru tiba pada 13 November. Sementara itu, timnas U17 Asuhan Bima Sakti harus kalah dari Maroko U17 di pertandingan terakhir grup A. Garuda Muda harus menyerah dengan skor 3-1. Satu-satunya gol Indonesia dicetak oleh Nabil Ashura dari tendangan bebas. Hasil ini membuat Maroko finis di posisi pertama kelasemen grup A dengan 6 poin. Maroko lolos ke babak 16 besar piala dunia U17 2023. Sementara, Indonesia berada di posisi ketiga kelasemen akhir grup A dengan 2 poin. Skuad Garuda masih punya peluang lolos ke babak 16 besar, tergantung dari hasil grup lain. Sebab peluang lolos sebagai salah satu dari empat tim peringkat ketiga terbaik mengecil, kalau tidak boleh dibilang musnah. Indonesia kini mengantungkan nasibnya ke hasil-hasil pertandingan tim lain dalam 2 hari ke depan. Dalam kelasemen peringkat tiga terbaik sementara Indonesia di posisi keempat, di bawah Uzbekistan Iran, dan Jepang. Dima Sakti menerima dengan lapang dada keputusan wasit yang tidak memberikan hadiah penalti saat timnas Indonesia U17-1-3 melawan Maroko pada laga pemungkas grup A Piala Dunia U17-2023 di Stadion Gelora Bungtomo. Sebelumnya, pengadil lapangan hijau itu membuat keputusan ia sempat melihat video asisten referee, VAR. Setelah pemain Maroko melakukan Hans Ball. Namun, setelah melihat layar VAR di pinggir lapangan, wasit Morten Kruk asal Denmark memutuskan bahwa tidak ada penalti untuk tim tuan rumah. Pada akhirnya, setelah itu skuad Garuda Muda malah kebobolan lagi oleh Mohamed Hamoni, 64, yang mengunci kemenangan 3-1 untuk Singa Atlas.